Halo teman-teman, kalau sempat, tetap semangat belajar ya. Jika kalian ingin bermain, tak perlu terlalu jauh. Tetaplah berada di sekitar tempat yang kamu kenal. Iya, berhati-hatilah terhadap orang asing yang tidak kamu kenal. Setuju banget. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita beradu dulu yuk. Nah, sekarang ayo kita siapkan lembar kerja dan alat tulismu ya. Adik-adik, apakah kalian tahu nama kecamatan tempatmu tinggal? Apakah nama kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan kamu? Berupa apakah perbatasan kedua kecamatan itu? Kasih tahu kami ya, teman-teman. Kita berdua ingin tahu nih jawaban dari kalian. Kita tunggu ya. Wah, bagus banget ya. Mudah banget ya bukunya. Keren banget. Hai teman-teman. Hari ini kita membaca buku cerita yuk. Kira-kira cerita apa ya yang menarik untuk kita baca hari ini? Nah, kalau kamu bingung, jangan kakak bantu beli ini ya. Oke, kak. Apa ya? Nah, gimana kalau kita sama-sama membaca buku cerita ini? Buku ini berjudul Badui Dalam. Kira-kira apakah kalian tahu apa itu Badui? Hmm, nggak tahu, kak. Tapi kayaknya aku pernah dengar deh. Apa ya? Oke, nggak apa-apa kok. Untuk mengetahuinya, yuk sama-sama kita baca buku cerita ini. Nah, sekarang kakak boleh baca ceritanya ya. Iya, kak. Reno dan keluarganya berkunjung ke Badui Dalam. Untuk pergi ke sana, Reno dan keluarganya harus melatih jalan yang cukup jauh dan naik turun bukit. Desa tempat tinggal orang-orang Badui Dalam disebut dengan Desa Kanekes. Sebelumnya, Reno mengira penduduk di sana tidak terlalu banyak. Namun, ternyata di 3 kampung saja yaitu Kampung Cibeo, Kampung Ciklesit, dan Kampung Cikertawana. Ada sekitar 1.600 orang tinggal di tanah seluas 5.000 hektare. Suasana kampung di Badui sangat tenang. Tak pernah ada suara teriakan atau suara keras. Atau pun seperlunya, Reno yang mudah berteman berhasil menyapa seorang anak seumurannya bernama Jaya. Anak itu sedang membuat tas dari kulit kayu poja. Semua orang di sini panen membuat kerajinan ya? Iya, hampir semua orang di sini bisa membuat kerajinan. Tapi, perbedaan utama adalah berladang. Kami menyiapkan lahan untuk ditanami, menabur benih, dan menunggu panen. Selalu ada upacara adat di tiap tahapan. Juga ada doa khusus yang dibacakan. Masyarakat Badui memiliki kepercayaan, yaitu Sunda Bibitan, yang percaya serta yakin akan adanya satu kuasa, yakni Batara Tunggal. Lalu, kalau tidak sedang pergi ke ladang, apa yang dilakukan? Kami membuat kerajinan seperti ini. Kami juga pergi ke hutan untuk berburu, mencari madu, buah-buahan, dan kayu. Perempuan Badui juga bertenun, yang kesenang tidak membantu di ladang. Katanya, di sini tidak ada listrik ya? Aku nggak kebayang deh, gimana rasanya hidup tanpa listrik. Iya, memakai listrik dan teknologi adalah suatu hal yang melanggar adat. Kami sangat menghormati adat. Dan kami tidak bersekolah, karena pergi bersekolah adalah suatu hal yang melanggar adat. Namun, kami tetap belajar, membaca, menulis, dan menghitung. Aku senang bisa belajar banyak tentang suku Badui. Ini buatanku, untukmu. Apa ini? Ini adalah kerajinan tangan suku Badui. Terima kasih ya, aku lanjut dengan jalan dulu. Iya, dadah. Ternyata Badui itu suku asli Indonesia ya, Kak? Iya dong, bagus kan? Mereka masih sangat tradisional, dan sangat memegang nilai-nilai tradisi leluhurnya. Iya, bener banget. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Catat pertanyaan kakak ya. Ada berapa kampung di dalam desa Badui Dalam? Sebutkan, ayo. Apa mata pencaharian utama masyarakat Badui Dalam? Apa yang dikerjakan kaum laki-laki dan perempuan di kampung Badui Dalam saat tidak pergi ke ladang? Mengapa anak-anak Badui Dalam tidak pergi ke sekolah? Apa nama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Badui Dalam? Menurutmu, apa hal terunik yang ada dalam masyarakat Badui Dalam? Ayo, kita sama-sama jawab ya, teman-teman. Nanti, mintalah orang tua atau wali kamu untuk mengecek jawaban kamu ya. Selamat mengecek. Hai, teman-teman, kamu pasti pernah pergi ke sebuah kota yang sangat berkesan bagimu, bukan? Atau mungkin kota itu adalah kota tempat tinggal kamu sendiri? Nah, untuk itu mari kita sama-sama buat papan informasi yang menjelaskan keunikan kota itu. Contoh bentuk papan informasinya seperti ini. Format ini bisa menjadi panduan bagi kalian untuk menjelaskan kota yang kamu pilih. Aku sudah membuatnya loh, Kak. Kota yang paling berkesan untuk aku adalah kota Yogyakarta. Kota ini sangat unik loh, Kak. Karena masih sangat kental dengan nuansa tradisionalnya loh. Mulai dari bangunan, fashion, sampai ke kulinet dan tempat wisatanya. Nama sungai yang paling terkenal di sana adalah Kalicode dan Kali Oyo. Sungainya bersih loh, Kak. Bahkan di Kali Oyo kalian bisa berwisata mengaruni sungai tersebut loh. Nama gunung yang ada di sana salah satunya adalah Gunung Merapi. Untuk tempat wisata, banyak sekali tempat wisata yang unik di Yogyakarta. Mulai dari Candi Prambanan, Ratu Boko, ada juga pusat pengrajin batik di daerah Mantri Jeron. Dekat keraton Yogyakarta. Dan untuk makanan khasnya, tentunya kita semua sudah tahu dong. Makanan khas juga adalah Gudeng dan Bapia. Wow, keren. Adik-adik, sudah selesaikan menuliskannya? Gimana nih dengan kalian? Jangan mau kalah dengan aku ya. Ayo, segera kalian tuliskan juga ya. Selamat menulis. Aduh, ini D-nya disambung atau dipisah sih. Aku jadi ragu, Dek. Kok kamu ragu sih? Eh, Kakak. Ini loh, Kak. Ada lagi bingung untuk penulisan kata depan D pada kata di sini. Yang benar disambung atau dipisah ya? Coba sini, Kakak. Lihat. Oh, ini. Kalau kayak gini harusnya dipisah, Dek. Karena kata depan D ini berfungsi sebagai kata depan penunggu tempat. Jadi penulisannya harus dipisah. Di sini. Tuh. Itu ya, Kak. Gimana nih dengan adik-adik ke rumah? Jadi, jika kamu masih bingung, pakak akan ingatkan kembali. Perhatikan tabel ini ya. Kata depan D dalam penulisannya bisa disambung atau dipisah. Tergantung dari fungsinya. Kata D penulisannya disambung jika berfungsi sebagai imbuhan kata kerja pasif. Contohnya, dijual, dimakan, ditulis, atau dilakukan. Sementara, kata D penulisannya harus dipisah jika berfungsi sebagai kata depan penunggu tempat. Contoh, di sana, di antara, di pagi hari, atau di kamar, atau di sekolah. Gitu, Dek. Dimana? Sudah jelas, Kakak? Jelas, Kakak. Aku paham sekarang. Kalian juga sudah paham, kan? Pastinya, Dek. Dik. Oke, kalau gitu, tolong diingat ya. Jangan lupa lagi. Siap, Kakak. Oke, kalau gitu sekarang, kamu udah nanti-dik-dik-dik di rumah, Kakak ya. Yuk, teman-teman. Halo, adik-adik kelas 4. Hari ini, kita akan bermain game seru, lho. Dan di studio, kali ini, udah ada adik-adik kita. Ada Angel dan juga Rumi. Halo, semuanya. Hai. Jadi, hari ini, kita akan bermain apa nih, Kak? Nah, hari ini, kalian harus menentukan penempatan kata D dalam sebuah kata yang dirangkai dalam kalimat. Kira-kira disambung atau dipisah. Nah, di sini, Kakak sudah siapkan kertas dan juga spidol di atas reja untuk kalian. Kalian tinggal menuliskan aja jawabannya, oke? Oke, Kakak. Untuk adik-adik yang di rumah, ayo silipkan kertas dan alat tulisnya juga ya. Kita akan mulai kalimat pertama. Perempuan suku Badui ikut membantu bekerja dalam kurung ladang. Ayo, gimana tuh cara menuliskan kata depan di-nya? Silahkan ditulis di kita atau digabung. Kak, aku udah. Aku juga udah, Kak. Oke. Nah, sekarang angkat kepas kalian ke arah kamera ya, biar adik-adik yang di rumah juga ikutan lihat. Yuk, oke. Dan jawabannya, benar. Yeay. Ya, sebat. Nah, kata di di sini harus ditulis secara terpisah ya, karena di di sini berfungsi sebagai penunjuk tempat. Sekarang kita menuju ke kalimat selanjutnya. Oke. Silahkan, Smart Queen. Wanda Badui terbaik dalam kurung ambil dari hutat. Nah, oke. Sekarang ditulis lagi jawabannya ya. Gimana? Ayo. Surat, Kak. Sudah. Gimana, Runi? Oh, Runi belum. Kita tungguin. Aku sudah, Kak. Oke. Nah, gimana nih? Sekarang kata ambil juga ditambahkan dengan kata B di depannya kira-kira dipisah atau digabung ya. Angkat jawabannya kalian ke depan kamera. Gimana, Smart Queen? Kita lihat jawabannya sekarang. Wah, sepertinya jawabannya kurang tepat nih. Coba yuk kita cek lagi nih. Kok bisa ya jawabannya salah? Jadi, untuk penulisan kata depan di, untuk kata ambil adalah disambung karena berfungsi sebagai imbuhan kata kerja pasif. Gitu, Runi. Oke, kita bisa lanjut lagi? Bisa. Oke, deh. Tidak menggunakan listrik dan alat transportasi adalah pilihan adat yang harus dalam kurung patuhi oleh masyarakat Badui Dalam. Oke, ayo. Silahkan ditulis lagi jawaban kalian. Adik-adik yang di rumah juga ikut jawab ya. Gimana nih adik-adik? Sudah jawab, Kak? Aku udah, Kak. Pinter. Ayo, Runi. Aku udah, Kak. Oke, nah sekarang kita lihat jawabannya dari Smart Queen. Angkat kertasnya ke layar. Silahkan, Smart Queen. Wah, benar semua jawabannya adik-adik aku. Yeay. Tos. Pinter. Nah, untuk penulisan kata depan di untuk kata patuhi adalah disambung karena berfungsi sebagai imbuhan kata kerja pasif. Yeay. Luar biasa ya. Adik-adik aku ini semuanya bisa menjawab dengan sempurna. Sementara, Runi hanya salah satu poin aja nih. Tapi gak apa-apa, tetap beri kata tangan untuk Runi. Yeay. Nah, gimana nih dengan adik-adik yang ada di rumah? Pasti kalian juga bisa jawab dong. Tetap semangat ya. Semangat. Selesai dah. Hai teman-teman. Aku baru aja nih selesai mengisi jurnal bacaanku yang berbentuk ranting pohon ini. Wow, pohonnya sudah bertambah rimun. Itu tandanya buku yang aku baca sudah semakin banyak. Bagaimana dengan jurnal milikmu? Jangan sampai lupa untuk mengisinya ya. Apalagi lupa membaca tiap harinya. Haduh. Ingat ya, buku itu adalah jendela dunia. Kita bisa mendapat banyak ilmu dan menambah wawasan tentang apapun dari berbagai penjuru dunia. Halo adik-adik, selamat bergabung lagi bersama kakak. Nah, untuk latihan kali ini, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat dalam bangun ini. Kalau kemarin kan soal latihannya masih cukup mudah bukan? Nah, kalau yang sekarang gimana nih adik-adik? Apakah kalian keselitan menemukan banyaknya kotak? Kakak akan kasih tahu caranya gimana. Nah, yang pertama kita lihat di kotak yang paling bawah. Buatlah sebuah garis bantu dengan pengaris kalian. Dan hitunglah semua kotak di bawah ini. Kita hitung bersama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dobat, sembilan, sembilan, sebelas, dan dua belas. Yeay, kita simpan ya. Dua belas. Nah, kemudian kita akan hitung kotak yang di samping. Kita bisa membuat garis satu persatu dari kotak yang sudah ada. Nah, sudah kelihatan kan ada berapa kotak? Ya, betul sekali. Ada lima kotak. Sehingga kita mendapatkan angka dua belas dan lima. Cara mengetahui banyaknya kotak adalah kita kalikan dua belas dan lima. Maka banyaknya kotak kecil yang dapat dimuat dalam bangun ini adalah enam puluh kotak. Nah, yuk kita lanjut menghitung banyaknya kotak kecil yang bisa dimuat dalam bangunan ini. Gunakan cara yang tadi ya. Mulai berhitung sekarang yuk. Oke, waktunya selesai. Gimana nih adik-adik? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Sebutkan bersama-sama ya. Satu, dua, tiga, tiga, puluh lima. Yeay, betul sekali. Kotak kecil bagian atas horizontal berjumlah tujuh. Sehingga kalau kita kalikan dengan jumlah kotak yang ke bawah, yang vertikal yaitu lima. Maka hasilnya adalah tiga puluh lima kotak kecil. Gimana nih adik-adik? Kalau masih belum dengar, gak apa-apa sih. Gak masalah kok. Kalian masih bisa mengulang lagi dengan soal yang lain ya. Tetap semangat. Nah, setelah kemarin kita jalan-jalan ke Jogja, sekarang aku mau membawa teman-teman menurut seri pulau-pulau yang ada di Indonesia nih. Indonesia merupakan negara maritim yang artinya Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan banyak pulau. Bentuk pulaunya juga beraneka ragam. Dengan luas yang berbeda, terdapat lima pulau besar di Indonesia. Yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kamu harus bangga menjadi bagian negara Indonesia yang indah. Di pulau manakah kamu tinggal? Kalau aku tinggalnya di pulau Jawa. Teman-teman, Om Fahri pernah memberikan sebuah gambar peta seperti ini kepada aku. Teman-teman tahu kan cara menghitung luas pulau ini? Aku pernah diajarin nih sama Om Fahri gimana cara menghitung pulau ini. Yuk temani aku menghitung ulang luas pulaunya. Caranya, kamu dapat menghitung luas pulau tersebut dengan bantuan persegi satuan yang dapat digunakan sebagai bantuan untuk menghitung luas. Luas daerah tersebut merupakan banyaknya persegi yang menutupi daerah pulau tersebut. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kotak yang diberikan warna inilah yang dipakai untuk menghitung luas daerah. Coba kalian hitung ada berapa persegi. Betul kali terdapat 19 persegi utuh. Nah selanjutnya kita kerjakan latihannya bersama kakakku ya. Gimana dek? Kamu udah siap untuk berhitung? Udah dong kak, udah siap. Bagus sekali gitu. Nah sekarang kita akan mulai berhitung dari gambar ini ya dek. Oke kak. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah persegi utuh yang menutupi pulau tersebut? Adik-adik di rumah juga bisa ikut menghitung ya dan catat jawabannya di buku latihan kalian. Adik dan kakak hitung ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, empat, sembilan, 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 semb 5, 6, 7, 8. Eh, udah abis deh. Jawabannya, 8 persegi tidak utuh, Kak. Betul banget. Yeay, hebat deh. Luar biasa, mantap. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, Kakak beritahu petunjuknya ya. Jadi, persegi yang tidak utuh dapat digabungkan sehingga menjadi persegi yang utuh. Berapakah jumlah persegi tidak utuh yang kamu peroleh? Ehm, berapa ya? Nah, kalau menghitung persegi yang tidak utuh, kamu bisa hitung kira-kira persegi itu jika digabungkan dengan persegi yang tidak utuh lainnya, bisa membentuk berapa persegi. Contohnya gini, D ke E dan E ke F. Kedua persegi tidak utuh ini sudah bisa membuat satu persegi. Oke, Kak. Aku hitung dulu ya. Oke. Berarti ada empat persegi utuh, Kak. Pinter. Nice. Nah, adik-adik di rumah juga pinter nih, pasti. Oke, sekarang yang terakhir ya. Berapakah jumlah persegi yang menunjukkan luas pulau tersebut? Maksudnya, Kak? Ada bingung ya, pasti. Sedikit sih. Oke, enggak apa-apa. Kakak dirasain ya. Cara mencari luasnya adalah dari persegi yang utuh. Maka dari itu, kamu tinggal menjumlahkan saja persegi yang utuh dan gabungkan dari beberapa persegi yang tidak utuh. Jadi, tadi jumlah persegi utuh ada 19. Ditambah dengan jumlah gabungan persegi tidak utuh, jadi ada 4. Jadi, jumlahnya sama dengan 23 persegi utuh, Kak. Betul sekali. Yeay. Gampang, Kak. Nah, selanjutnya ada tugas nih untuk adik-adik di rumah. Simak baik-baik ya gambar berikut ini. Silahkan. Sekarang, kamu akan berlatih menghitung luas dua pulau ini. Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Ingat, luas pulau merupakan banyaknya persegi satuan yang menutupi pulau. Cara menghitungnya, Pertama-tama, hitunglah terlebih dahulu persegi yang utuh. Kemudian, gabungkan persegi yang tidak utuh menjadi persegi yang utuh. Hitung jumlah gabungan tersebut. Luas pulau merupakan banyaknya persegi utuh yang kamu peroleh, yaitu jumlah persegi utuh ditambah dengan jumlah gabungan persegi tidak utuh. Setelah pekerjaan rumahmu selesai, minta tolonglah kepada ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian untuk memeriksa hasil perhitungan kalian ya. Selamat berlatih. Selamat. Nah, jadi gimana nih, De? Apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini? Hari ini, kita sama-sama sudah membaca buku cerita Badui Dalam yang sangat informatif. Terus ada apa lagi? Kita juga menulis papan informasi mengenai sebuah kota, meliputi tempat wisata, gunung, sungai, makanan, dan hal yang menarik dari kota yang kita tulis. Wah, seru ya. Ada apa lagi sih, lainnya tuh? Kita juga mengingat kembali penulisan kata depan di sesuai dengan fungsinya. Dan kita juga bermain game bersama Runi menentukan penggunaan kata penulisan kata di. Wah, lalu apa lagi? Kita juga mengisi lembar refleksi kita. Lalu apa yang kita lakukan pada kegiatan numerasi? Kita tadi sudah menghitung banyaknya kota kecil yang dapat dimuat dalam bangun. Wah, ada lagi enggak? Ada dong, Kak. Kita tadi belajar menghitung luas pulau menggunakan satu ambar segi. Wow, banyak banget ya yang udah kita lakukan hari ini. Dan adik-adik semua pasti juga luar biasa. Ya, enggak terasa ya kita sudah berada di ujah kegiatan hari ini. Sekarang saatnya kita sampai tidur diri ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Semoga pelajaran yang kita dapat bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi besok. Bye-bye!